HAH Wih mata mucok bus 3 bro Bro Yo guys Balik lagi di Sanskui Dan Oke di kali ini aku bakal ngelanjutin dari game Gwengkui yang sebelumnya dan aku gak Otak katik apa apa sama sekali Oke dan kalo di game sebelumnya Mungkin agak lama videonya dan Bisa dicek juga di atas nanti aku bakal Cantumin linknya Itu ya emang karena aku gak cut dan buktiin Kalo aku emang gak otak katik deck sama sekali Dan emang deck itu udah aku prepare Sebelum aku record Dan emang waktu itu aku udah mainin Beberapa kali lah kayak gitu Oke so jadi deck ini gak akan aku rubah Kalo kalian perhatiin Deck nya tetap skylige, reckless fury juga jurusnya Seorang orangnya Juga sama leadernya Jadi nanti di video ini Aku bakal Melengkapin quest ini Sorry Cuk Jadi aku bakal win match ini 5 kali Nah ini tinggal 1 Aku bakal ngelesain itu Habis itu Aku bakal abadah deck nya Dan mungkin Open ini lah Kita beli pake emas Aku curah Tunjukin Open Apa Gentong-gentong Keajaiban Oke So langsung aja Kita ke video game nya Dan Stay distance kui Check it the game Oke kita mulai classic rank match lagi Kita coba keberuntungan apakah kita bisa menang lagi hari ini Oke Kuda ketemu musuh cepat ya Anjay kebel aja Kasian co Anak istri ku bagaimana Gitu kan Oke guys Agak merinding sih Misalnya pake syndicate ini udah jago soalnya Soalnya kartunya kompleks banget emang Oke kita perlu ini Kayaknya kita perlu bolok deh Kayaknya kita perlu bolok deh Ini pake Gain 3 coin at the beginning of the round Reflect 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 Horde 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 Aduh Sorry Kain ini ga guna Duluan lagi jalannya bang Sarco ini double Asp Gak waspada sih Mari kita liat apakah kita bisa menaklukan manusia tua ini Ini pasti seraka nih guys, perutnya buncit Profit 2, profit tuh nambahin koin 2 disini Terus tibu tuh bisa milih kayak Kalau pas emol ini kasih pilihan mau bayar 5 atau enggak Buat, apa, aktifin skillnya Slice selectress, vegan shield Tiga, nah sucok ini lontey cok anjing Lontey, tarot jahat 6 Bus self by one Gak bisa ngeluarin kartu dong Jadi menganda-anda gitu kan Mana ya guys ya Oke kontol, diam Kita mainin dulu gak apa-apa End turn, kita end turn, terus dia bakal pake shield biasanya Kita mencoba Masih punya satu Pembangkit tuh masih punya deh Gila cok anjing Kartu lontey Sungguh poison lagi cok Menganda-anda cok Ini dia pasti mau pake koin nih Kita coba ngeblink Cacau gak punya lay bis Kok kontol gitu loh Ya ya Kacau, kacau nih guys Banyak kacau Gila yang ini Kacau 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 Serang ini nggak nambah Nggak kortol gitu kan Kita pakai ini Enter Enter Ayo lah, udahlah, nyerahlah, nyerahlah, udahlah Masuk cok Hord 0 Bisa Hah? Wih matamu cok, bus tiga bro, bro Bisa sih pakai ini Kita habisin aja langsung Enter Nggak usah disayang-sayang boy Daripada kita, daripada kita mati loh Tapi ini juga bahaya sih Kalau dia punya poison lagi pasti mati cok Jadi poison tuh kayak Satu unit kalo di poison dua kali Itu bakal mati, langsung ancur Kayak isem aja gitu kan Wow, wow, nige, nige Iya Hebat, hebat, hebat Hebat Keluaran juga percuma, nggak bisa dia Yo, silahkan komit Aku tidak akan mau komit lagi Thank you Oke guys Oke game root pertama ini mungkin agak Agak-agak susah Kita harus bisa ngalahin Pak Kakek tua ini Jahanam ini Raja Serakah Bisa sih, ini bleeding bisa Dia kayaknya Bisa Kita harus main Garseri Logs juga sih Gak pentu ini Kompon, kol, mana-mana Wih, mana-mana co Yah 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 Kita coba di ronde ketiga Kita harus bisa menaimkan pertempuran ini Ayo lah, lock lah Please, 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 lock Please, please, please Please, please, lock Please Cun Oh Oh Antara Untuk kita bisa bangkitin ini Kita bisa bangkitin kapal Yoi kita sempat naixir semuanya safe Yoi cepat dong Louis 29 Yoi pake Dia dapet 3 koin dan tiap awal ronde Pasti bisa dipake From your deck plus an additional card for every koin you possess Matap Eh sucu Wah ini nih guys berbahaya Pake Kalo pake armor dia nungkus Barricade nya nungkus 2 Wah Tapi gapapa sih Kita punya Morphuck kita biarin dulu kayaknya Kita biarin dulu Kita biarin dulu Terus Mungkin kita semua ingin Buat ngulur juga Soalnya kita gak tau dia bakal Apa? Ada dimana Mosley unitnya Takut salah aja gitu kan Duh Duh Ada ada inti Duh 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 Kena Kemudian, put a card from your hand at the bottom of your hand Pembodohan sosial nih Yuk, kita buat dia membayar Dia harus bayar dulu At least harus keluarin coin lah Nggak ada yang gratis, bro Keluarin coin, terus kita Mungkin apa ya? Keluarin ini lagi deh Keluarin kapal yang ini Terus kita jaga ini buat siapa tau ini Nanti kita keluarin tembakan Yang ini lagi Kapal hijau V1 boost, enak banget loh Bayar, kawan, bayar, cok Nggak ada yang gratis Kita keluarin ini Enter dulu, bro Nanti kita ulti sama kombinasi ini Intimidate Ayo mau ngelok Takut, bro Takut, bro Takut, bro Takut, bro Gerard sim, sebenernya ampuh banget sih Pakai ini Buat ini Pastur kortol yang ada Ada, aku balesin dulu ACO Kayaknya gerard dulu ya sih ya Tapi nggak, nggak cuan banyak gitu kan Nih makan tuh anjing Aku sempet, cok Kontol Morfuck dulu Bodo amat Boost lagi Bacok pake Geralt Maceng-maceng loh Intimidate Ya Pasti mau tribut lagi abis ini Tenang Kita split dulu deh kayaknya Pak ini Kita bunuh dulu Mampus, bayar coba abis ini Mampus, bayar kau Thank you dulu Nampak kemenangan depan mata guys Delapan Tujuh puluh tiga Tidak akan bisa terkalahkan Langsung apa lagi ini, cok Mampus tuh bayar, cok Nggak punya kan Hah Kok dia bisa punya begitu kan Oh, tenang Geralt Biarkan Geralt lu bicara guys Geralt of Rivia Dia berbicara bro Bacok Mangsa Santuy lah Santuy 1378 bro Dia belum tau Hort 4 Boost 3 Bodo amat Masalahnya bisa hidup Enggak Bisa hidup gak itu Itu loh Bisa hidup gak Mau boost berapapun Tidak akan bisa Begitu kan Udah lah Nyerah jok Nih Ngecut nih Langsung DC nih Operation lost nih Ngecut nih Bro Kita sudah mencapai 5 win 4 win streak bro 4 win streak 4 win streak bro Kita sudah mencapai 4 win streak guys Dan Oke Sesuai janji Oh iya Mungkin aku claim-claim ini dulu ya Aku claim-claim reward dulu Next Wah kaya kunci sih Kayaknya Apalagi rewardnya Kasih kunci dong Dapet titel Neopite win 25 classic matches During the season of the elf Langsung kunci 5 guys Kayak Jadi ini aku Buka kunci dulu Sekalian lah Kita buka kunci dulu Nih Ada gentong Tapi yang basic Jadi kayak gentong tuh Banyak banget Jenis-jenisnya Kita mau Incer yang ini dulu Soalnya ada Kartunya guys Ini ada kartu disini Ada gentong Ada kartu Scrap ini buat bikin kartu juga Kayak gitu Yoi Nah ini Sekarang Oke Aku Belanja dulu Jadi aku tunjukin Belanja ini Jadi kalau kalian Ke halaman belanja Kalau di pc tuh Shopnya kayak gini lah Kurang lebih mana ya tadi Shopnya Coba Bisa gak Nah nih Shopnya kayak gini nih Terus Thronebreaker ini kayak Versi story mode nya Gitu lah ya Tapi harus bayar guys Dan Yang ngerti sih Kayaknya aku merasa Kayak kurang worth it sih Cuma kalau Kalian mau Aku mainin ini juga Aku bakal beli dan Kita Aku bakal Videoin langsung Ke kalian juga Kayak gitu Langsung komen aja Di bawah ya Nanti Kalau misalnya Aku mau Mau aku mainin ini Ini kayak Patch Thronebreaker nya Kayak DLC nya Gitu lah Ya kalian liat lah Nanti Videonya di Youtube lain Coba mungkin Cek trailer Trailer nya Kayak gitu Jadi ini ada Macem-macem Bisa beli Ornamen Kayak Apa Lapangannya tadi Terus beli Hero nya Gitu-gitu Patch ini Beli kartunya Langsung Seingatku Jadi ini Kayak gini-gini Tapi harus pake Duit sih Dan Menurutku Gak Apa ya Ya kayak Eman aja lah Kayak kurang worth it lah Dan aku kayak Gak mau Usahain Gak Beli cash Buat beli kartu Kayak gini-gini Jadi kita langsung Beli gentong Anjaib Oke jadi ini ada Ultimate Premium Ini harus pake Cash Dan Oke ini Disini ada Ini yang sesuai DLC story nya Kayak Patch Merchant of Fear Cake Iron Judgment Novigrad Crimson Curse Ini yang basic banget Jadi kayak Konten semua kartu Itu Ini kalau Yang bersesatkan Faction Itu ada ini Ada Sesuai Faction nya lah Enam ini Oke Spekel Liga tuh Aku sebenernya udah punya Lumayan banyak Tapi kayaknya aku tetep Perlu beli Beberapa Mungkin aku beli Tiga Terus Sebenernya aku juga Mau beli yang Syndicate Cuma aku lupa Syndicate tuh yang mana Nanti Nanti dulu lah Kita buka SK Liga dulu Tiga ini Oke Kita langsung Open goodies Draw Nah Kita buka yang basic dulu Jadi biar kalian tau Bedanya apa Jadi basic tuh Bener-bener nyampur Kayak Kadang bisa dapet Skelly Liga nya 2 Monsternya 2 Kayak gitu Tapi aku Nggak nyaranin Kalian buat Beli basic sih Ya meskipun ada Kayak kadang tuh kartu Yang neutral Yang gak ada Clan nya Kayak gitu Jadi bisa dipakai Di semua deck Cuma Kayak Kurang worth it lah Kalau menurutku Ini apa nih Tweezer Veteran Damage self by 3 Berserk Heal self Jaco Nampai Nampai 2 dulu Baru ngeheal Jok mengadadal Tapi kita ambilin aja Apa Ini sebenernya Ada combo yang juga Soalnya Kayak ada kartu heal Yang ngeheal Berapapun Terus ngeboost Misalnya dia ke damage 6 Dia ngeheal 6 Terus ngeboost 6 juga Kayak gitu Oke Woh Woh Dolbatana Bowman Damage enemy by one For each row that separates It from you Haa Oh Kalo dia dirangged Terus ngeboostnya dirangged Kayaknya lebih sakit deh Kayak gitu Destroy an adjacent unit And damage an enemy By each power Kayaknya aku coba ambil Dolbatana aja deh Lebih asik Aku jarang main monster juga sih Sebenernya Kan Aku udah bilang di video sebelumnya Di tunnelnya aja udah ada Deck monster Hanya untuk orang lemah Deck monster Orang pengecut Orang lemah Itu deck monster Kita pake deadpung berani bro Oke Kayaknya ambil primer surgery Kita buka kek selanjutnya Gentong ajaib Bo Itu gak ambil yang E Jadi 3 Demon Corsair bro Kok gak ada kartu ungu sih Kartu ungu tuh kayak lebih rare banget gitu loh Jadi Jarang Kalo yang ini tuh kayak Ya rare Tapi gak se-rare itu Kayaknya ini lebih berguna Kalo buat duplicate Kayak gitu Terus nah ini aku tunjukin deckku ya Jadi Preview deck lah Kita preview deck dulu Oke Dapet Scrap 300 Mana ya Oh iya ini Oke jadi ini decknya Jadi aku pake reckless fury ini Kenapa sih kayak Dia kan nge-split 8 damage Tapi Ignore armornya gitu Terus Nah ini Yang paling atas ya Aku pake morfax ini Jancu Aku keluarin Control Jadi morfax ini aku Ngecraft waktu itu Craft soalnya dia Bisa nge-damage enemy unit Satu Jadi satu-satu gitu kan Jadi aku bisa nge-boostnya Dapet lebih banyak Dan Repeat sampe dia damage Jadi kayak sampe berdarah gitu Angkanya merah Daguri ini yang tadi kalian udah liat Terus Habis itu Geralt Ini aku pake Ya In case lah Kalo misalnya aku butuh Untuk ngancurin monster Ini buat summon Jadi kayak Gak peduli Brods atau gold Jadi aman Bisa bangkitin Dagur Ini Backup lane sih Jadi kayak Karena dia burst damage Jadi kayak aku cuma Dapet boost Plus 1 Kalo di kartu-kartu Kutu yang tadi Tapi kalo dia ada Yang berdarah 3 Jadi kayak Mungkin aku berguna Buat Ngancurin monsternya Dia yang kuat 1 Takutnya kayak Dia cuma nge-boost 1 unit Tapi yang lainnya tuh Berdarah jadi ya Aku bisa pake kartu ini Aman-aman aja Ini Raiding Fleet Bleeding Bagus banget juga Bisa melanggil kapal Kalo kalian mau main deck kapal kayak gitu Kayaknya perlu Ini deh Raiding Fleet ini bagus Sama Nanti aku tunjukin Ada kartu Namanya Wild Border of the Sea Itu juga OP banget sih Ini tadi Buat purify unit Nah terus dia tuh Nge-refresh ordernya Charge-nya itu Kalo tiap aku mainin Alchemy card Kayak yang tadi Apa ya Bangkit-bangkitin Itu harusnya Masuk Alchemy card Ini nge-lock Seperti biasa yang tadi Basic banget Ini ada di deck Basic juga Karena aku belum punya Gak tau ya Mungkin gak ada Di skilly gue yang bisa nge-lock Jadi aku Ambil ini Buat in case jaga-jaga Split damage 6 Dan di satu line doang Jadi ini combo banget Sama Paduka Rajaku yang tadi Yang uncreate Swordsman Atau apa itulah Ini tadi Nah ini Kayak alchemy ini Itu bisa nge-refresh Yang purify unit tadi Itu Gitu Freya blessing Alchemy juga Bangkitin Tapi Apa Dia cuma bronze unit doang Kayak gitu Nah ini Uncreate Gritsword Paduka Raja kita Ini yang versi bergerak Jadi kalo mau digerakin Harus pake serbu ini guys Serbu Tosca Serbu hijau Jadi ada animasinya Ada suaranya Yuk Buat keren-kerenan doang sih Terus ini buat Apa ya Wild card lah istilahnya Kalo aku bilang Kayak Kadang bisa nolong Kadang bisa gak Ya kayak Yang tadi kalian udah liat lah Kalo pas Kocokan 3 kartunya Itu jelek Ya Gak berguna Kayak gitu aja sih Ini Damage 1 Tapi juga Damage dia sendiri Nah ini sebenernya Agak merugikan Tapi juga agak combo Jadi kayak Kalo ada Aku taro Uncreate Gritsword Atau Dagur itu Itu bisa combo banget Sama ini Jadi dia Ngetack 1 Tapi Power keseluruhan Overallku kan Tetep Nambah Eh tetep Sama gitu loh Karena yang Si Uncreate tadi tuh Nambah 1 Kalo ada 2 Berarti aku Cuan 1 Aku untung 1 Ini tiap dia Play unit Damage 1 Aku bawa 2 Armor trackernya Aku bawa Aku bawa 2 ya Baru lupa Baru inget Jadi pokoknya Basically combo Sama yang tadi yang Apa sih unit Yang biru-biru Aku lupa namanya Nanti ada di unit Bawah itu Damage 2 Tapi dia bisa ngeboost Dirinya sendiri 4 kalo nyerang ke Allied unit Jadi kalo ini diserang Dia nambah 4 Dan ini juga Bisa ngeboost diri sendiri Karena expose Dia plus 1 Deploy range Ini juga Serangani tier Oke lah Berguna banget ini Tapi cuma one time Banget Ini berguna Buat nembus-nembus Yang temple armor Buat bleeding Terus bisa dihancurin Pake yang Champion charge tadi Dan dia kumbu banget Sama kapal Tadi itu juga Kalo kalian liat Dan ini ngeheal Ini backup lane Sebenernya ini Buat Apa yang Bantuin Si yang tadi Apa Kapal putih Itu lah Layar putih Tadi Kalo dia Dibawa Di Di bawah base powernya 3 Aku bisa ngeheal Pake ini Terus Tropic catch Ini Buat move Kalo misalnya Aku gak Dapat dagur Aku pake Encrit Dan salah row Aku bisa paksa dia Atau Yang mungkin Efeknya itu Cuma efektif Di row tertentu Aku bisa paksa Dia pindah Spore ini Berguna Bawa Ini 1 Kayaknya Preset unit Aku bawa Swaffled Ini buat Ya kartu kacang-kacang Tapi dia juga Denech lah Jadi lumayan Bahkan kalo Belutus 2 Dia bisa bleeding Tapi kayak Sesuai kondisi sih guys Kalo misalnya Lawan kalian tuh Armor Aku gak Aku consider pake bleeding Tapi kalo misalnya dia Apa ya Bukan armor tinggi Cuma Power rate tinggi Dan kalian kalah Kalah kartu lah Di tangan Jadi kan turn kalian terbatas Karena bleeding juga Perlu nungguin Turn end Jadi ya Kalian perlu damage lah Basically Kayak Bukan bleeding Gitu Cuma kalo kalian Emang udah kalah kartu Dan Kalah Musung yang main armor Ya agak susah sih Aku saranin Mungkin kalo bisa Skip round aja Kalo emang udah Kepojok Daripada kalian Ngeluarin kartu as kalian Tapi Gak guna apa-apa Ada terror pride Nah ini Terror crew ini Yang tadi guna Buat sama dakar armor Tadi Oke sih Jadi basically ini Terus Ya Spore aku bawa satu Kayaknya tadi Kedouble Karena aku punya dua Di keseluruhan Jadi Gitu aja sih Sebenernya Dan Mungkin next time Aku mau main apa Kayak bisa komen langsung Di bawah Nanti aku Bakal liat Mau main apa Requestnya Paling banyak Aku bakal mainin Paling cepet Dan selama itu bisa di laptopku Kalo kalian inget Gitu Oke Dulu mungkin aku next time Kalo main Gwen Mau coba yang ini Mau coba arena Tapi aku udah pernah nyebab sekali Jadi kayak Masuk yang next ini Bakal bayar Gold Sekitar seratusan Lah Gitu loh Karena arena ini seru banget guys Dan Kemarin aku udah belajar lumayan Ini kayak Ternyata arena tuh perlu Kartu yang kayak gimana Gitu Oke jadi disitu dulu Sampai sini dulu Video Gwen kali ini Dan Well kalo kalian mau Tiru deckku Nggak masalah Jadi kayak Bebas-bebas aja Aku juga cuma ini Dari Liat-liat kartu yang aku punya Dan Wah kayaknya ini Kumpul sama skill Yang tadi tuh Reckless Fury Dan aku pake aja Kayak gitu Oke so gitu aja Dan mungkin nanti Next time aku Mau coba pake deck lain Aku juga bakal bikinin Bikinin videonya Dan Jangan lupa share Like Subscribe Biar Channel ku juga berkembang Sains ku berkembang Dan Mungkin juga cek Channel ku dengan temen-temen ku yang lain Jungs boys Itu Ya Cek game show lah Kayak gitu Aku cantumin linknya di bawah Di deskripsi Oke so gitu aja Dan Sans ku Signing out Dan Stay tuned Tunggu videoku yang selanjutnya Dan subscribe Jangan lupa Bujikan lonceng Oke Sans ku Signing out Dadah Dadah We can run away Castle in the sky selamat menikmati